Aroma persija muda warnai timnas U20, mereka akan jadi tulang punggung Indonesia. Simak sampai akhir Jack, kalian pasti bangga dengan macan muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Jajef Sport akan memberi informasi tentang macan muda persija yang akan berjuang bersama timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20. 8 pemain persija resmi melengkapi sebuah timnas Indonesia U20 yang akan berlagak di kualifikasi Piala Asia U20. Mereka adalah Mereka adalah pemain didikan asli dari Akademi Persija yang sebagian besar sudah bermain di persija senior. Tentunya, ini akan menjadi kabar membanggakan untuk persija dan The Jack Mania, karena pemain-pemain muda persija bisa menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia U20. Tentu, ini akan menjadi pengalaman berharga untuk para pemain, karena bisa menambah pengalaman dan jam terbang mereka. Mental mereka pun diharapkan makin terasa. Semoga kelak mereka juga bisa menjadi tumpuan di timnas Indonesia senior. Mereka akan berjuang untuk timnas Indonesia untuk mengarungi babak kualifikasi Piala Asia di Surabaya. Timnas U20 tergabung di grup F yang berisi Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Selalu doakan yang terbaik, Jack, untuk para macan muda kita. Semoga ini langkah awal mereka untuk menjadi pemain hebat dan handal di klub persija maupun timnas. Berikan komentar kalian, Jack, tentang macan muda kita ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update berita tentang persija. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih sehat selalu untuk kalian semua. Salam Jackmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.